Yo, hey guys, it's Mike, so let's go Alright, alright, alright Yes, Ferrari menang guys Finally di Monza Di kandangnya sendiri Video ini pokoknya bahas Ferrari doang, bodo amat Buat kalian yang bete Ah, Ferrari mulu Mike, bodo amat Ferrari doang pokoknya Karena emang kemarin Ferrari lawan McLaren doang, gak ada yang bisa dibahas Jadi ya, kita akan bahas Monza Tapi sebelumnya jangan lupa like Comment di bawah, menurut kalian risk kemarin gimana Dan juga subscribe, kalau kalian mau subscribe 50 ribu target gue Dan ya, gue kemarin gak sempet rekaman Biasanya gue rekaman tuh malem, seperti yang kalian lihat Sekarang udah pagi dan ada jerawat di muka gue disini Aduh, merah ya Merah Ferrari guys ya Oke Kalau gitu kita langsung aja bahas Italian Grand Prix Let's go So ya, gue nyenyak banget tidurnya Kemarin temen-temen kalian lihat sendiri Ini udah siang-siang ya gue rekaman ini Biasanya gue rekaman tuh setelah race gitu Subuh-subuh temen-temen Tapi kemarin gue nyenyak banget tidur gue enak gitu ya Seger gitu Jadi ya ini gue upload sore harusnya And ya, kita akan bahas pelan-pelan Seperti biasa gue akan breakdown Dari awal sampai akhir Yang mana kemarin Emang aksinya tuh McLaren sama Ferrari sama Ya, dikit-dikit Red Bull ya Sama Mercedes gitu Tapi Lebih banyak Ferrari sama McLaren kemarin Untuk kita Menerka-nerka gitu Oh ya ini strateginya gimana Dan segala macem Two stop, one stop gitu ya Yang belakang-belakang ya Kemarin cuma ada Magnussen yang Serondol-serondol gitu ya Yang membuat Yuki Hulkenberg Buat Yuki DNF gitu kan Terus Banyak gitu Yang belakang beberapa Melakukan hal-hal yang Yang lumayan Apa namanya Lumayan Ternyataannya lah ya Bisa dibilang Magnussen dapet race band Teman-teman Dan nanti di Baku Besok digantikan sama Si Oli Berman ya Di Baku Jadi yang balapan Besok dibaku adalah Berman Jadi Berman Udah disuruh masuk kerja duluan gitu ya Padahal kontraknya Masih tahun depan Pernah gak? Kalian kerja Belum saatnya kerja Tapi udah disuruh kerja Nah itu Berman gitu ya Oke Kita breakdown dari lap awal Seperti yang kalian lihat Gue langsung buka aja Disini fotonya Biar ada gambaran Sebenernya kalau kita bahas Di lap 1 Itu Ferrari Gak terlalu bagus-bagus amat Startnya teman-teman Kalau dilihat-lihat 1, 2, 3 nya Sampai ke turn 1 Itu masih sama ya Kalian bisa lihat disini Masih ada Lando Masih ada Siapa namanya Piastri Masih ada Russell Di posisi yang sama Tapi Kalian lihat kemarin Piastri Bener-bener Bisa dibilang Menutup Russell Gitu ya Yang Dari sebelah kanan Dia ke kiri Dan Russellnya Sedikit kaget Dengan Piastri yang tiba-tiba Masuk ke depan Dan kalian bisa lihat Disini Russell Sedikit Oleng Karena dia Menginjak remnya itu Lebih keras lagi Dan oleng ya Jadi kayak lock up Gitu ya Lock up-lock up dikit Dan harus bablas Ke depan Dan ini membuat Dua Ferrari Menyalip Termasuk Kayaknya Hamilton juga Menyalip Russell Gitu ya Di Apa namanya Setelah chicane ini Gitu kan Karena Of course Russell harus Lewat zigzag-zigzagnya Di depan ini ya Jadi Sangat disayangkan Dan menguntungkan Untuk Ferrari Gitu ya kan Jadi Thanks to Orskarski Asri Gitu Tapi Ini waktu ini Gue masih beranggapan Awal-awal ini Oh McLaren Masih Sangat bagus nih Piastri meng-cover Russell Untuk mempertahankan Posisi pertamanya Norris Dalam bayangan gue gitu Ya kan guys Karena kita bisa lihat bahwa Norris masih di depan Startnya bagus nih Biasanya kan kita beranggapan Norris paling juga Startnya jelek nih Kesalip sama Gue juga beranggapan Piastri startnya pun jelek Gitu karena Kita tahu Biasanya McLaren Startnya kurang bagus Teman-teman Termasuk di Zanford kemarin Gitu kan Tapi kemarin bagus Startnya dua-duanya Masih di depan Norris masih di depan Piastri bahkan Bisa ke kiri Menghalangi Russell Gitu kan Padahal Russell kan Startnya di kiri Gitu kan Ternyata enggak Ternyata malah Piastri yang masih bisa Ngelangin Gue Turn satu masih beranggapan Seperti itu nih McLaren Ditolong sama Piastri Supaya Lando Bisa ngajir ke depan Dan mendapatkan poin Sebanyak-banyaknya Karena Max di belakang Masih make sense gitu ya Lanjut nih Ya kan Kita lanjut Ke Turn 4 4.56 teman-teman Di Shikandela Roja Gitu Si tiba-tiba Piastri Ngedive Gitu kan Ngedive sih Norris guys Ya bukan Bukan dibilang dive juga sih ya Tapi Lightbreaking mungkin Kalau lebih tepatnya ya Lightbreaking dari sisi luar Gitu Dan Meng-overtake Norris Ini yang gue kaget banget gitu Kalau kalian lihat ya Jarak antara Dua mobil McLaren Nih Gue pake mouse gue nih Jarak antara Dua mobil McLaren Dengan mobil Ferrari Di belakang Itu jaraknya jauh guys ya Lihat Ada jarak yang cukup signifikan Harusnya Kalau memang Mau mempertahankan Posisi Norris Dan Piastri 1-2 Eh posisi di posisi kedua Harusnya Piastri gak perlu Lightbreaking seperti ini Karena ini Jelas-jelas Ini ya mungkin Bukan lightbreaking lah ya Mungkin Side by side Udah di Dari sini Side by side Dan Intinya Piastri tuh masih bisa Ngasih jarak Disini aja gitu Masih ada space Banyak banget ini Untuk Piastri ada disini Gitu Gak perlu Gak perlu takut Untuk kesalip Sama Ferrari Karena ini masih jauh nih Jaraknya Iya kan Kecuali memang Ferrari-nya disini nih Deket nih Jadi mungkin memang Oh memang Yaudah lah Memang yang harus Side by side gitu Tapi ini gak Ini ada space gitu Untuk Untuk Piastri masih ada Di belakangnya Lando Ya of course Karena Piastri mungkin Launch dari Shikane yang pertama Itu lebih cepet Masuk ke Curva Grande Gitu kan Ya memang Norrisnya mungkin Agak jelek ya Exit disini Jadi memang Side by side nih mereka nih Tapi kan ya Ada yang namanya Lepas gas gitu kan Untuk bisa Mengasih ke Lando Norris Bro Dalam art Disini gue Of course gue gak tau ya Disini kan Gue gak tau Briefnya McLaren Seperti apa temen-temennya Kita gak tau McLaren itu Briefnya di Sebelum balapan Itu mereka Rapatnya gimana Tapi kalau kita melihat Kita sebagai orang awam gitu Sebagai penonton gitu kan Piastri lu Dihungari Bahkan Norris 5 detik di depan Ngasih posisi ke lu men Yang mana harusnya Norris tidak perlu Melakukan itu Karena Sekali lagi Lando Norris itu Poinnya Yang lebih make sense Untuk mengejar seorang Max Verstappen Gitu kan Jadi Menurut gue Ini kemarin Yang bikin Ferrari menang Itu karena Adanya Papaya Rules Yang Kemarin udah di Mention ya Sama si Andrea Stella Atau sama Ingenirnya McLaren Ada namanya tuh Papaya Rules Kalau kita baca Papaya Rules Itu adalah Rules Apa ya istilahnya Gentleman Agreement lah ya Dari McLaren Untuk Lu boleh Battle Sekeras mungkin Tapi Tidak boleh Ada kontak Temen-temen Itu rules Papaya Rules Yang gue baca-baca di internet Ternyata Isinya itu temen-temen Ya kayak semacam Apa ya Perjanjian tidak tertulis lah ya Mungkin Kayak gitu lah Itu namanya Papaya Rules Lu boleh battle Sekeras mungkin Tapi gak boleh sampai Tabrakan gitu Ya mungkin Jangan sampai kayak Rosberg sama Hamilton Gitu kan Jadi Itu Papaya Rules Yang mana menurut gue Bodoh ya Sorry-sorry aja nih McLaren Gue suka banget sama McLaren Temen-temen Gue Gue udah sounding Di video-video gue Bahwa McLaren itu tim kedua gue Gitu kan Selain Ferrari Ferrari Tim pertama gue Tim kedua itu McLaren Gue Dari Dari jaman-jaman Norris dulu tuh Dan Kalau ada kayak gini tuh Gue bete juga gitu Ngeliatnya Karena Gak make sense Lu terap Balapan sisa 9 Poin Max Verstappen Sama Norris Sisa 70-80-ane Terus lu terapkan Papaya Rules Yang mana Pi Astri Itu poinnya masih 100 Poin lebih gitu Gak jaraknya Jadi menurut gue Ngapain Papaya Rules Papaya Rulesan gitu Kecuali Kecuali sebelum Summer Break Oke deh gitu Karena kan Summer Break Lu masih bisa Mencari poin Sebanyak-banyaknya gitu Satu sama lain It's okay Gitu Kalau sebelum Summer Break Tapi kalau udah Summer Break Papaya Rulesnya Udahan dong Harus udah Settle Harus diomongin Di pabrik Oscar Pi Astri Gue tau lu kenceng Gue tau lu hebat Tapi Sorry banget nih Kita mengejar WDC dan WCC Boleh gak Kalau lu Menjadi wingman Selama Setengah musim ini Ke belakang Cuma tinggal 9 race nih Boleh gak lu Jadi wingman-nya Lando Karena Kita butuh Lando Norris WDC nih Apalagi sekarang Di Monza Udah bagus banget Posisi startnya Kan bisa ya Bilang gitu ya Gue masih bete Ke McLaren kayak gitu tuh Kenapa gak kayak gitu Kenapa dibattlin gitu loh Karena pointless gitu Misalnya Misalnya deh Kemarin Pi Astri P1 Norris P2 Gitu Norris dapet 18 poin Oke 1 poin Fastest lap 19 poin deh Pi Astri dapet 25 poin Selisih poinnya 6 Bayangin Kemarin di Hungari Udah selisih 6 poin juga Gitu 7 poin Kalau kemarin Gak dapet fastest lap Soalnya di Hungari Jadi bayangin Besok di Abu Dhabi nih Norris cuma kalah 7 tambah 6 Berapa tuh 13 poin Kalah 12 poin Misalnya Bete Dari sini berarti kalahnya Gitu kan Sama Max Verstappen Jadi Hal-hal kayak gitu Yang menurut gue Gak perlu dilakukan So-soan Ya kita tau lah Pembalap mungkin Bisa dibilang Pembalap pasti Kepinginnya menang ya Temen-temennya Kita gak bisa Membiarkan Pi Astri Dibilangin Ah gak bisa lah Pi Astri Juga mau menang bang Namanya juga pembalap Ya bener sih Gue setuju Tapi sebagai tim ini Sebagai McLaren Harus tegas gitu Gue tau lu kenceng Kan bisa dibilangin Sorry banget gitu Karena ini Balapan sisa 9 Lu harus jadi wingman Kita prioritasin Landon Norris di depan Bayangin Kalau misalnya guys Bayangin nih Di Shikane ini Pi Astri ada di belakang sini guys Bayangin Terus Pas masuk ke Shikane sini Pi Astri agak Dengan sengaja-sengaja dikit Melambatkan entry-nya Sehingga yang belakang ini Tertahan Dan Landon Norris Bisa kabur Sekabur-kaburnya Ke depan guys Mentok-mentok nih Mentok-mentok Pi Astri kesalip Sama satu Ferrari Dan Mentok-mentok Dengan speed McLaren kemarin Pi Astri finish Di posisi ketiga Mentok-mentok guys Jelek-jeleknya Pi Astri finish Di posisi ketiga Yang mana kemarin Memang Pi Astri finish Di posisi ketiga Gitu ya Jadi Itu yang bisa dilakukan Norris P1 Eh sorry Kemarin Pi Astri P2 Gitu ya Norris P1 Leclerc P2 Misalnya kemarin Kalau misalnya Ada tahan-tahanan Disini nih Terus Pi Astri nya P3 Parah-parahan gitu Kalau misalnya bagus Kemarin bisa P2 Pi Astri gitu kan Leclerc yang P3 Harusnya itu kemarin Gitu temen-temen ya Tapi Ya sangat disayangkan Malah Leclerc yang menang Ya gue sebagai Ferrari sih Ya happy aja ya Thank you banget gitu McLaren Memberikan hal seperti itu Sayang banget gitu ya Oke Kita lanjut Udah lama di gambar yang ini Jadi Lanjut ke Setelah Ini setelah Shaken tadi Kalau bisa lihat disini Leclerc langsung Memanfaatkan momen gitu ya Untuk menyalip Si Lando Norris Dan langsung Ngambil posisi kedua Sayang banget kan Bayangin kalau misalnya ini Norris Ini Pi Astri nih Misalnya Pi Astri yang jelek exitnya Yaudah Leclerc P2 Tapi Norris masih di P1 guys ya Sayang banget Sayang banget Oke Lanjut Ini di lab-lab berikutnya Ada Hulkenberg yang nge-dive Si siapa namanya Yuki Dan damage mobilnya Yuki Dan harus DNF temen-temen Sayang Sangat-sangat Sayang beribu sayang ya Tapi Kemarin kalau kita perhatikan Gak tau kenapa Magnussen dan Hulkenberg Balapannya sangat-sangat Arji-barji Walaupun kemarin Magnussen finish pace 10 Dan mendapatkan Penalty point ya Sampai-sampai Makanya besok Race band Gue Gue jujur baru ini Ngeliat race band Di F1 Temen-temen ya Dan di Magnussen Ternyata yang dapet Dan besok Bearman yang harus kerja ya Oke lanjut Kita punya Lab 15 Ada Norris Disini Waktu itu McLaren Terang-terangan bilang Box to overtake Leclerc Temen-temen Literally bilang seperti itu Kirain itu Cuma Akal-akalannya McLaren gitu ya Ternyata bener-bener masuk Dan sampai Norris itu Nyentuh papan 80 ini Temen-temen Kalau kalian Kesannya kayak panik Call gitu ya Jarak antara Norris dan Leclerc itu Hanya 0,8 Temen-temen ya Gak sampai 1 detik Dan yang Yang mana ya Bener Ini sangat-sangat bagus Buat undercut Ingat ini baru Lab 15 Temen-temen ya Yang mana Waktu kemarin Kita kira bakalan One stop Kalau one stop Masuknya mungkin Di Lab 20an lah Jadi 15 ini Kita kiranya Ah apa Tool stop ya Karena ini early banget nih Masuknya Tapi gak lama Besoknya Ferrari langsung masuk juga nih Lab 16 Ferrari langsung Nge-peat juga Menjawab Boxnya Si Norris Yang mana memang Pasti ke undercut Temen-temen Karena ya kalian tau sendiri Mobilnya McLaren itu kenceng Apalagi dengan Ban baru Of course Satu Labnya Lebih kenceng dong ya Dari ban lama gitu Ya of course Ke undercut Yang mana kemarin Leclerc ngomel gitu Kenapa Kok lu undercut gue sih Eh maksudnya Kok lu pitin gue Kalau kita ke undercut Mungkin Leclerc kemarin Maksudnya dia mau Golong aja gitu Yang mana Harusnya bener gitu Kayaknya kemarin Harusnya bener Tapi temen-temen Kalau misalnya Misalnya nih Misalnya kalau kemarin Leclerc itu digolongin Misalnya kemarin kan Leclerc protes nih Kalau kita ke undercut Sama Norris Kenapa lu masukin Gue di Lab 16 gitu Mungkin Maksudnya Leclerc Mungkin Lab 20 Lab 21 Nanti aja gitu Toh ujung-ujungnya Kita juga ke undercut Maksud Leclerc seperti itu Temen-temen Tapi nih Misalnya kemarin Leclerc tidak masuk Di Lab 16 Kayaknya Piasri juga gak bakal masuk Untuk 2 stop Temen-temen Kayaknya Piasri bakalan masuk One stop juga Karena McLaren tau Bannya Leclerc Kuat untuk one stop Karena ini Lab 16 McLaren yakinnya Ferrari gak bakalan Pull one stop Karena Masuk pit stopnya Di Lab 16 nih Masih banyak banget Gitu Lab timenya Berarti harus finish Dengan 39 Lab Ban Bener gak hitungan gue Sorry 37 Lab Kenapa 39 Lab 37 Lab gitu Eh sorry 47 Bentar Sorry Hitungan gue bodo banget nih 37 Oh iya 37 Lab guys ya 37 Lab dengan Ban Hart gitu Mungkin Di perhitungannya McLaren ini gak mungkin Gitu karena McLaren seperti yang kalian tau Kemarin degradasinya kan Jelek juga gitu ya Terutama di ban kiri Katanya kemarin Termasuk di 2 mobil Gak hanya mobil Norris doang Tapi mobil Peastri gitu ya Dan ini Norris Ada mistakes juga kemarin Sebelum Norris pit Ini kemarin Norris pit Pit ke 2 gitu ya Dan ini di lab 33 Norris pit lagi Temen-temen Oh iya Dengan bareng gue belum Gue tampilin Ini tadi Norris Mistakes ya Di sebelum pit Ini satu lab sebelum pit Dan lab 33 Dia pit Untuk Stain ke 3 Jadi ini 2 kali pit stop ya Untuk Lando Norris Dia pit stop Di lab 33 Berarti Kalau kita hitung Temen-temen Dia pakai Ban medium itu 15 lab Ban hard Sama dia dipakai Cuma Berapa 18 lab Eh sorry Bener gak hitungan gue Ya 18 lab Jadi cuma selisih 3 lab doang Ban hardnya gitu Yang mana ban medium Sama ban hard Harusnya kan bisa Cukup jauh ya Gapnya ya Terus Berarti ini Ban hard yang terakhir Malah Dipakai cuma Berapa 20 lab Ya 20 lab Masih oke lah ya Masih make sense sih Ini yang ban hard Yang kedua doang Yang dipakainya Cuma 18 lab gitu Jadi Ya 15 lab ban medium 18 lab ban hard Sama 20 lab ban hard Temen-temen ya Ya Kalau dipikir-pikir Mirip-mirip lah ya Gap ban hard yang kedua Sama yang ke Tiga ini gitu ya Jadi Ya sebenarnya Kalau secara perhitungan Sih make sense aja sih Cuma Kemarin degradasinya McLaren cukup Keras ya Temen-temen bisa dibilang ya Cukup Sangat-sangat Gampang wear gitu Gue juga Pernah Gak Gue juga gak nyangka gitu Kok bisa gitu ya McLaren kemarin wear banget Degradasinya Karena kita Masuk di Zanford Yang McLaren gila banget Kemarin temen-temen ya Oke lanjut Lab 39 Piatri Pit temen-temen Ini yang gue gak nyangka banget Karena Ini gue gak nyangka Karena apa Karena ketika Piatri masuk pit Temen-temen Kalau kalian inget Itu Gue gak ada screenshotnya Karena di highlightnya F1 Gak ada gitu ya Tapi Piatri tuh masih di depannya Charles Lecler Masih 5 detik Lecler di belakang Piatri Seinget gue 5 detikan gitu Jadi Harusnya Harusnya nih temen-temen ya Piatri gak perlu masuk Plus Ya gue gak tau Bannya Piatri ada ban medium lagi Apa enggak Ini kan labnya sisa 15 ya Jadi Kalau misalnya ada ban medium Mungkin harusnya ban medium lagi aja Tapi kayaknya mungkin gak ada deh Mungkin temen-temen bisa cari info Tentang itu Ada ban medium lagi apa enggak Gue Belum Cari infonya Tapi kayaknya gak ada Kalau Masuk ban hard lagi Soalnya harusnya ban medium lagi bisa Jadi Ya mungkin Mereka Kalaupun ada ban medium Mungkin terlalu Ngeri kali ya Kalau misalnya 15 lab Dipasin ban medium Karena kemarin kan Landon Norris Di lab di 15 ya Masuk Mediumnya tadi ya Di lab 15 Jadi Ya Ini menurut gue Agak Sedikit Apa ya Bisa dibilang Bahasanya tuh Nanggung gitu Untuk Pete ke ban hard lagi Karena labnya Sisa 15 temen-temen Dan jarak Antara Piatri Leclerc itu Juga masih Jaraknya itu Masih 5 detik Jadi kalau menurut gue Agak terlalu Kecepetan Mungkin Memasukkan Oscar Piatri Mungkin bisa masuk Sisa 10 lab Piatri bisa masuk ke Ban soft mungkin Kalau misalnya Ngeliat pacenya juga sih Pacenya gimana gitu Antara Piatri dan Leclerc Dan kalau kemarin Gue gak salah inget Pacenya Leclerc sama Piatri Itu di tiap labnya Masih sama temen-temen Kalau gak salah Di 23, berapa gitu Tuh Tiga empat Dua tiga dua Jadi Pacenya Piatri sama Leclerc Itu ketika Leclerc masuk Itu masih sama gitu Itu yang gue bingung Kenapa kok dimasukin ya Si Piatri Karena masih Piatrinya masih di depan Kecuali Kecuali nih Kecuali Leclerc pit stop gitu Leclerc pit stop Baru Piatri Atau McLaren istilahnya Baru merespon gitu Oh Leclerc pit stop nih Kita pit stop juga aja Toh Gap kita 5 detik Gak mungkin ke undercut gitu kan Jadi pit stopnya Langsung di lab berikutnya gitu Kayak tadi Leclerc Ketika Norris pit stop Leclerc nextnya Langsung pit stop gitu Harusnya seperti itu Menurut gue temen-temen ya Jadi Itu yang harusnya dilakukan Sama McLaren Ya of course ini Karena kita ngeliat Dari segi penonton ya Gue gak tau datanya Gimana apakah memang Ketika pit stop ini Bunhardnya Piatri udah sangat-sangat Hancur Gue gak tau juga Tapi kalo ngeliat dari Pacenya Tidak berkata demikian Kalo ngeliat dari Pacenya Piatri Masih bisa stabil Kemarin sama Leclerc Masih mirip-mirip gitu Yang mana jaraknya Mereka cuma 5 detik ya Jadi Ya gue gak tau Setelah diginya Kenapa seperti itu Untuk McLaren Sayang banget Dan ini lab 40 Ketika Verstappen Malah bisa menahan Lando Norris Ini Verstappen Masih harus pit lagi ya Dia pake Bunhard 2 kali Temen-temen Ini masih Bunhard kondisinya Jadi Bayangin ini Bunhard yang lama Masih bisa Ngebattelin Bunhard barunya Norris ya Jadi Norris ketahan Satu lab nih temen-temen Lumayan Dan lanjut Di lab 45 Kita Ada Oscar Piatri yang Baru saja Menyalip Carlos Sainz Di Lurusan sebelum Ascari temen-temen Ini di Ascari Jadi Lab 45 Baru Oscar Piatri Mendapatkan Posisi Kedua Dari Carlos Sainz Dan labnya Sisa 8 lab Tapi Gapnya Sisa 11,7 detik Temen-temen Yang mana Sangat-sangat jauh Gitu ya Ya Gue gak tau Dan Ya Lab 53 Akhirnya Lecler bisa Mendapatkan Apa namanya Posisi Pertama Finish ya Susah banget Gue ngomongnya Karena gue terlalu happy Temen-temen Dan Piastri Finish P2 Norris P3 Sainz Di posisi keempat Not bad Ferrari 1 dan 4 Setelah Pitstop yang Cukup gemilang ya Jadi Leclerc dan Sainz Semua pake One stop temen-temennya Sainz juga gak dimasukin lagi ya Di pitstop Jadi Sama-sama One stop Ini Leclerc sama Sainz Dan mereka berhasil Pull that off Gitu kan Yang mana Hamilton Hampir ngejar Sainz Tadi Sempet Satu detikan gitu Ternyata Sainz masih bisa Menjauh Dan Hamilton Kayaknya bandnya juga habis Jadi dia Stay di posisi kelima Tapi bagus ya Hamilton start di belakang Finish P5 Russell yang Menurut gue Kemarin kurang bagus Setelah Insiden di lap 1 tadi Malah harus finish di posisi ke 7 Finishnya malah di belakangnya Verstappen temen-temennya Jadi Ya Landon Norris Ngambil fase slap ya Di akhir Ini sebelum Lord Norris Masuk soalnya Dan Magnussen turun ke posisi 10 Oops Magnussen turun di posisi 10 Karena Penalti ya Penalti 10 detik Kalau gak salah Albon yang naik Posisi 9 Jadi Lumayan Magnussen dapet poin Walaupun dia harus Diband Next race-nya Sampai dibandet Anjir Dan ya itulah guys Breakdown Gue selama Balapan Dan inilah Tivosi yang Lu liat aja nih Gila gak sih Tivosi tuh Fans tergila ya temen-temen ya Di dunia gitu Liat Ngaur sih ini Hebat Dan podiumnya juga keren ya Podiumnya Monza tuh bagus banget Ada di Apa namanya Di tengah-tengahnya Track gini gitu ya Jadi Fansnya bisa Kelihatan juga gitu Jadi keren So itulah guys Gue gak mau Panjang lebar lagi Sepertinya udah cukup Buat Dari gue Pembahasan Tentang balapan ini Tadi gue udah Bilang juga Kelu kesah gue Kenapa McLaren kok gak gini McLaren kok gak gitu Jadi ya Seharusnya mungkin Kemarin McLaren tuh bisa menang Kalau strateginya Bener temen-temen ya Tapi Ya terima kasih Buat McLaren Terima kasih seseorang Sekali lagi buat Buat gue Sebagai Tivosi gitu Ya gue cukup Cukup happy lah Tetep Tim satu dan tim dua gue Ada di podium semuanya Tapi tim utama gue Dan pembalap utama gue Kemarin menang Jadi ya I'm happy I'm happy with that Thank you so much Sekali lagi Buat kalian semua kemarin Yang juga ngeramein Ini berung bareng gue 900 lebih orang Jadi thank you so much Temen-temen Dan ya Itu aja hari ini Celotehan gue Tentang obrolin race Di Italian Grand Prix Menurut kalian gimana Pendapat-pendapat kalian Tentang race kemarin Silahkan tulis aja Di kolom komentar And ya Nanti malam kita akan Everyone Manager guys ya Jangan lupa untuk like Comment Subscribe Bantu gue kelima puluh ribu subs And I'll see you in the next race On the video Bye bye Peace out guys Stay safe man Keep swangga racing And I'll see you in the next time Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!